Jemaah Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, kami bisa menyapa Jemaah Tuhan lagi dari Gereja Kisena, Seren, Philadelphia. Doa kami Jemaah Tuhan dalam keadaan baik, terpelihara dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas dan menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya ingin melanjutkan renungan kita dari kisah Pak Rasul dan hari ini kita masuk di kisah Pak Rasul pasal 4 dan masih berpusat kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 3 berbicara tentang kotbah Petrus di Serambi Salomo, kemudian kisah Pak Rasul pasal 4 berbicara tentang ketika Petrus di hadapan mahkamah agama dan dia punya kesempatan untuk mengklarifikasi ajarannya dan juga termasuk menegaskan siapakah Yesus sebenarnya. Pendahuluan dari kotbah ini adalah dua peristiwa yang sudah kita pelajari bersama-sama yaitu penyembuhan di gerbang indah baik Allah, kemudian kotbah Petrus di depan banyak orang di Serambi Salomo, lalu kemudian karena dua peristiwa itu Petrus dibawa ke sebuah sidang mahkamah agama. Dan salah satu penggalan dari argumentasi Petrus dan juga reaksi dari banyak orang karena pengajaran Petrus adalah ketika waktu itu Petrus menyampaikan keyakinannya. Apakah keyakinan Petrus? Kita akan lihat bersama-sama dari kisah Pak Rasul pasal 4 ayat yang kedua, yang berkata, Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Petrus di dalam kotbahnya. Dan itu menimbulkan reaksi dari banyak orang. Dan pengajaran yang disampaikan oleh Petrus adalah bahwa di dalam nama Yesus, di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibram Surah semua ini adalah sebuah pengajaran yang memiliki kebenaran dan muatan dan doktrin yang begitu dalam. Rasul Petrus mengajarkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan, ada kehidupan pasca kematian. Wah, luar biasa. Keyakinan saya salah satunya mungkin karena Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika peristiwa bangkitnya Lazarus. Di dalam Yones pasca 11, di sana dikatakan Lazarus sudah meninggal, lalu kemudian ada mujizat kebangkitan. Tetapi momentum itu juga dipakai Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup sekalipun sudah mati. Pengajaran itu tertanam betul di dalam benak dan juga hati serta keyakinan Petrus. Dan kemudian di dalam khutbahnya dia mengatakan bahwa di dalam Yesus memang ada kebangkitan dari antara orang mati. Pengajaran ini berbicara tentang tentu saja masa depan. Kebangkitan orang percaya. Semua manusia akan mati. Kita akan meninggalkan tubuh jasmani kita. Dari tanah akan kembali kepada tanah. Roh kita akan kembali ke Firdaus bersama dengan Bapak di surga. Tetapi pada waktu sangat kalah terakhir terdibunyikan ketika Yesus datang di awan-awan. Pada waktu itulah terjadi momen di mana orang percaya akan dibangkitkan. Diberikan tubuh kemuliaan. Diberikan tubuh baru. Dan kita akan bersama-sama disambut di dalam kemuliaan anak domba Allah yang datang pada masa akhir zaman. Momentum dan peristiwa kebangkitan itu dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Yesus. Sekali lagi, Petrus mengajarkan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, harapan, sukacita, bahkan reoni besar. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kekasih kita yang juga percaya kepada Yesus pada waktu itu. Kita akan bersama-sama berjumpa dengan mereka. Karena ada kebangkitan, ada kemuliaan, tubuh baru yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa. Inilah sebuah kekayaan, anugerah, dan kuasa yang kita terima di dalam Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kebangkitan dan harapan. Pegang iman, pegang keyakinan di dalam Yesus. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih karena kami percaya ada kebangkitan tubuh, kebangkitan orang-orang yang percaya di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali. Kami bersyukur karena anugerah dan kuasa yang luar biasa itu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus. Kami bersyukur punya Engkau. Berkati jemaat Tuhan semua dalam segala aktivitas, kegiatan, dan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.